Bersambung 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 Tapi lo bukan Allah yang mati Itu bagi Dan memberi kami keselamatan Dan selalu itu Di dalam engkau Yang mengharapkan Alakalannya Yang Yesus Kristus Dari awal pertengahan sampai Rabi Abang-abang-abang Abang-abang-abang Yang kasih Mengurangi Yang disampaikan Yang proyek kerja Yang sakit Kepada kesembuhan Agar lakukan Tentu hiburan Tentu hiburan Tentu hiburan Tentu hiburan Tentu hiburan Tentu hiburan Dan semua yang memakai Pelayanan Pelayanan ini Bukan mempunyai Dan kami bersyukur Suka cinta Dalam kafirat Dan kami bersyukur Jangan jenis bawa Untuk bimbang Dan kami Tentu hiburan Amin 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Kasih Tuhan Kembali oleh Kerana Kasih dan Bekerana Tuhan Saat ini Saudara dan saya Masih beri Kesempatan Buat Memuji Tuhan Oleh sebab itu, mari kita berguna Ketan kepada Tuhan, mohon pimpinan dan bergerak Bapak di surga, tulang kami Yesus Kristus ala yang kudus Pada hari ini kembali kami datang, yang diraku Kami mau mengucap syukur Tuhan Atas segala berkat, rahmat, serta anugerah Yang memasturahkan dan lipahkan atas surga Juga pada hari ini Bapak, waktunya indahin Tuhan Boleh kami bergunakan dengan kesungguhan hati dan teman kami Hanya mencari hadirat Tuhan Hanya mencari perkenananmu Tuhan Itulah keribuan kami Kami mau menyenangkan kami Tuhan Seluruhnya Bapak pagi hari ini Segala aktivitas di depan kami Masalah problem hidup kami Rumah tangga kami, kami tanggalkan sementara Terima kasih kembali Dalam nama Yesus kita katakan bersama-sama Haleluya Amin Bapak berkasi Tuhan Saya percaya hingga saat ini Saudara dan saya masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan Itu suatu anugerah yang luar biasa Amin Dan itu semangat karena cinta kasih Kesetiaan Tuhan Bagi saudara dan saya hingga datang Oleh sebab itu mah Kita akan pujian yang luar biasa Engkau Cuhan yang sepi Engkau Bapak yang luar biasa Engkau Bapak yang mengasihkan Dan itu semangat sampai selamat Bapak yang luar biasa 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 Terima kasih Bapak yang luar biasa Biaskah Bapak yang luar biasa setiap sumber kekuatanku oh tak perlu kekuatanku keusahanku harapanku kekuatanku sesuatu sesuatu kekuatanku kekuatanku sepulsa kekuatanku angka tarikanku selamat sepulsa sepulsa elabater kekuatanku 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 selamat kekuatanku sepulsa Selamat menikmati 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 Sembah sujud bati umatmu Dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Ibadah yang disertai dengan perjamuan suci Kami mengingat karya Tuhan Sengsara bagi kami menempuh dosa kami Untuk kami melalui keselamatan Tapi kau bukan Allah yang mati Tuhan Kau bangkit dan memberi pengharapannya Baru kepada setiap umatmu Keselamatan dan hidup berjalan bersama dengan engkau Kami menyerahkan ibadah ini Dari awal pertengahan sampai akhirnya Yang sakit kau sembuhkan Yang susah kau hiburkan Ada kekuatan baru Tuntunan kebenaran firmanmu Untuk umatmu meraih kebenaran demi kebenaran Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk memuliakan Tuhan Yang siap katakan Amin Terima kasih Tuhan Saya akan salpaskan lagi Hidup di dalam kepercayaan oleh Tuhan yang benar Hidup di dalam kepercayaan oleh Tuhan yang benar Kami siap untuk memuliakan 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 Tuhan yang benar Yang siap untuk memuliakan Tuhan yang benar Tuhan yang benar Tuhan yang benar Kami siap untuk memuliakan Tuhan yang benar Terima kasih telah menonton! 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 bulan yang ketiga tahun 2021 petugas di badan minggu depan pagi tanggal 14 Maret pemimpin pujian Ibu Linda Singer, Ibu Siska dan saudari Ayuna penyambut jemaah Bapak Ibu Jaka pembawa kematuan pendeta Deni Lumimpao kematuan dibulikan Menteri pada sore tanggal 14 pemimpin pujian Bapak Wawan Singer, Ibu Nili, Ibu Juli penyambut jemaah Bapak Ibu Juli tulis di okumab pendeta Yuta Sina pendeta Yuta Sina pendeta Yuta Sina pendeta Yuta Sina maaf Pak terima kasih kami atas nama Mbak Juli dan Jemaah gereja Issal Masukur Rojo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwiat yang telah melayani pendeta Yuta Sina kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak kemudian baptisan air diberitahukan pada Jemaah bahwa dalam pasca bulan April bulan depan akan diadakan baptisan air atas 12 jiwa yang saat ini sedang mengikuti kadeksasi mohon dukungan doanya Tuhan Yesus memberkati happy mersis kenapa cilid dan Jemaah mengucapkan selamat bulan tahun para yang pertama saudari suhar sahrani natalia setiawan ini caksanya Bapak Maret Bapak siswatoro 5 Maret Pak siswatoro selamat datang saudara soni usono 6 Maret Bapak Andi Santajaya mengkauhnya Ibu Maria 7 Maret kira Tuhan Yesus berkati dengan keberhasilan kekuatan kesehatan dan berkat yang berupa amin Bapak yang sudah dikasih Tuhan sebelum sebut bersama-sama kita mendengar firman Tuhan saya mau bersaksa sedikit aja waktunya sedikit aja jadi biar apa namanya kesaksian saya ini bisa menumbuhkan iman saudara dan saya karena iman timbul tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan kesaksian Bapak yang sudah dikasih Tuhan di bumi dan lalu ketika saya bersepedaan ketika saya bersepedaan itu saya ambil arah yang biasanya saya ini dari Tegalsari rumah saya di Tegalsari kemudian muda kali tonton mana itu bulus turun main gigit sampai meranti dan pulang nah itu saya itu hari itu pengen saya balik dari saya rumah saya di sini depan judul meranti 4-12 itu sampai meranti bulus-bulus ini gak lagi karena manager nah saya itu kuat terus belok kanan itu datar kanan turun naik sedikit belok itu kali nampak terus ke 20-20 masih ada berasai tapi setelah saya naik di Tegalsari itu ada datar dalam datar sebentar itu saya aku di Tegalsari di Tegalsari berhenti berhenti di Tegalsari di Tegalsari ada jalan raya tapi disong disitu saya buka pita karena pagi biasanya agrup keluarga besar saya ngirim firman atau semangat di Tegalsari saya tuh selfie akhirnya saya di posisi saya di olahraga disitu setelah saya share itu saya tuh badan saya dari bawah sampai sini itu lemes kayak gak ada daya gak ada daya terus saya disitu ada bapak-bapak acol di tenang sama itu liatin saya dia bilang istirahat gak mas gitu klaren klaren ya mas tapi sadar saya cerita saya serang apa namanya dompet saya yang di tas sama dia tahu lepas itu nah saya tuh terkap parah di itu di dirajaran salah di sol itu saya sempat ini Tuhan kalau kau panggil saya buat jangan di tempat ini gitu saya bilang gitu tapi saya ingat saya saya ingat saya ingat alver pambeta yang mengatakan bahwa mati saudara itu dia yang tentukan kalau memang saatnya saudara dipanggil Tuhan tidak akan mati tapi ketika saya setelah Tuhan tolong itu kayak malas gitu terus saya ingat tiga anak saya cacau saya langsung saya tidak oh Tuhan terima kasih kau masih beri kesempatan saya membimbing menijik anak anak saya itu luar biasa yang saudara susah bangun saat ada manfaat itu sepeda saya berani naik lagi di tanjakan itu terus saya mencari warung yang ada minuman teh itu saudara saya minum tidak disitu intinya apa saudara kalau kita hidup di dalam kekuasaan firman Tuhan saya setelah pandu ini benar-benar bukannya sombong ya saudara saya belajar firman Tuhan saya mau mentaati yang selama ini saya pernah taat firman ya sudah segera tapi saya mulai taat dan semua pendidik saya yang baik saya yang tidak baik mungkin ya tetap saya terima tapi ya sudah apa saudara bahwa kalau kita hidup bergumul dengan firman Tuhan maka firman Tuhan tidak akan memasai saudara saya amin dan saat ini biarlah firman yang akan disampaikan oleh yang banyak ini boleh benar-benar kita iman karena iman itu timbul dari pendengaran dan kita asap setiap hari dan kita percaya bahwa setiap firman yang ditahukan kepada kita akan membagikan semangat diri kita amin mari kita bangkit berdiri kita siapkan hati dan pikiran kita kuasa firman Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya kita hanya percaya dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kami percaya kuasa firman memulihkan hati kami padahal katakan amin 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 Bersama kami dulu Damai-Mu Selalu Kira-Mu Kasih-Mu Bagi-Mu Selalu Kira-Mu Selalu Kanung-Mu Kira-Mu Kasih-Mu 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 Kembenangan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Berbahagialah orang-orang mati Yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sungguh kata Rok Supaya mereka beroleh beristirahat Dari ceri lelah mereka Karena segala perbuatan mereka Menyertai mereka Amin Sebenarnya yang dikasih Tuhan Bagaimana mewujudkan Merasakan Mengalami Bahwa ketekunan yang Bapak Ibu Pertahankan Bapak Ibu Lakukan Itu bisa melahirkan Kebahagiaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ketekunan kadang Mudah untuk diincahkan Tetapi sesungguhnya Sangat besar harga yang harus baik Tuhan beribadah itu tidak hanya sekali Dua kali beribadah dengan rajin Tapi Tuhan beribadah berarti Sekalipun ada di bawah tekanan cuaca Tekanan situasi Tekanan kondisi apapun Kita tetap Beribadah Itu tekun Dalam beribadah Belum tekun yang lain Tekun dalam doa Artinya pendekata Yang penting disini Iyalah ketekunan Tekun Berarti dia tetap ada Di jalurnya Meski di bawah tekanan Dia tidak melompat Dia tidak menyamping Dia terus ada Dalam posisi yang tepat Di bawah Meskipun Di bawah tekanan Meskipun di bawah sakit Meskipun di bawah aniaya Meskipun di bawah perkumulan Meskipun Apalagi di bawah syukat-syukat Tetap tekun Tetap setia Tetap ada Di tempat Bapak Ibu Yohanes Menyatakan dengan Teruskan Dengan begitu jelas Yang penting disini Iyalah Ketekunan orang Orang kudus Memang Bapak Ibu Orang kuborjo Bukan orang kudus Tetapi puji Tuhan Karena nama Yesus Bapak Ibu Beralih Beralih Secara Biologis Bapak Ibu Menjadi orang-orang Yang Dikuduskan oleh Tuhan Amin Itu harus Ditangkap Dengan yakin Karena Jelas sekali Yang penting Yang penting Disini Iyalah Ketekunan Orang-orang Kudus Buat apa Ada beberapa hal Yang ini akan mendukung Bapak Ibu akan mengalami Bahwa ketekunan itu Bener-bener Melahirkan Kebahagiaan Baik secara personal Maupun dalam komunitas Keluarga kita Persekutuan kita Bahkan dalam Yang pertama adalah Mari kita akan lihat Ketekunan Untuk Menuruti Perintah Tuhan Ketekunan Untuk Menjalankan Untuk Menuruti Untuk Melakukan Setiap Perintah Alat Bapak Ibu Apa yang terbersih Dalam pikiran kita Apa itu Perintah Alat Kalau Tokat Dan seluruh Perjanjian Lama Kita Peras Kita Peras Bapak Ibu Intinya Ada di Sepuluh Perintah Tuhan Dan ketika Bapak Ibu Membaca Menyelidiki Merenungkan Lalu Mulai Bertanya-tanya Maka Ketentunya Bapak Ibu Akan Diperhadarkan Dengan Membaca Sepuluh Perintah Tuhan Bapak Ibu Akan Tahu Diri Kita Akan Tahu Diri Bahwa Kita Adalah Orang-orang Berdosa Yang Pasti Tidak Bisa Menepati Dengan Tepat Sepuluh Perintah Tuhan Itu Sebabnya Yesus Hadir Allah Sendiri Mengambil Rupa Manusia Hadir Untuk Meringkas Dari Sepuluh Meringkas Menjadi Dua Sama Perintah Tuhan Di Sepuluh Tuhan Itu Kiblatnya Dasarnya Hasilnya Kita Akan Melihat Diri Kita Tidak Bisa Selamat Karena Perkuatan Kita Karena Salah Satu Saja Kita Menerja Salah Semuanya Tidak Lalu Yesus Dengan Jelas Meringkasnya Menjadi Jula Yaitu Yang Kita Kenal Dengan Buku Kasih Bapak Bapak Kalau Bapak Ibu Melihat Di sana Hukum Kasih Yang Tuhan Yesus Rikas Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Jiwamu Hatimu Jiwamu Akal Budimu Kasih Juga Sesamamu Manusia Sama Seperti Memengasih Dirimu Sendiri Ini Diteru Oleh Muslim Hadul Minam Kasih Tuhan Alamu Terus Hadul Minam Mas Mas Kumanusia Kasih Sesamamu Tapi Prakteknya Kita Sendiri Yang Harus Mempraktek Karena Apa Itulah Sebabnya Simbol Gereja Kita Sering Kita Kenakan Dengan Sangat Dekat Sekali Di mana-mana Tahu Kalau ada Salib Oh itu Kristus Karena Ini Menunjukkan Hukungan Vertikal Horizontal Horizontal Dan Vertikal Tapi Mereka Kita Lihat Yang Penting Di Sini Adalah Ketekunan Orang-orang Percaya Bapak Ibu Saudara Yang Di Dalam Kristus Harus Tekun Untuk Menuruti Perintah Allah Menuruti Perintah Allah Yang Ada Di Perjanjian Lama Sepuluh Tuhan Lalu Direngkas Oleh Tuhan Yesus Sediri Karena Tidak ada Yang bisa Menggenapi Yang bisa Menggenapi Hanya Yesus Karena Yesus Yang bisa Menggenapi Yesus Yang bisa Melakukan Yesus Yang bisa Membayar Semuruh Perintah Tuhan Yang Di Sepuluh Kunturan Itu Maka Tuhan Mengkas Dengan Cara Perintah Yang Berbeda Kalau Di Sepuluh Kunturan Isinya Terlalu Banyak Jangan 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 Sampai Sepuluh Tapi Kalau Di Sukung Kasih Ini Lebih Familiar Kita Diberikan Semacam Kebiduasan Kasih Karunia Itulah Sebenarnya Kita Tidak Lagi Di Bawah Hukum Torah Tetapi Bapak Ibu Hidup Sekarang Ini Karena Percaya Kepada Yesus Engkau Sudah Beralih Di Bawah Kasih Karunia Tuhan Orang Yang Tidak Percaya Yesus Orang Yang Tidak Menerima Yesus Dia Masih Di Bawah Hukum Torah Ini Masalah Sehingga Ketika Bapak Ibu Sudah Percaya Kepada Yesus Dan Mengambil Keputusan Untuk Belajar Tepun Untuk Menuruti Perintah Tuhan Dalam hal ini Hukum Kasih Kita Praktekan Mengasih Tuhan Dengan Sekitar Hati Jiwa Atau Budi Kita Lalu Belajar Untuk Menerapkannya Mempraktekannya Membumikannya Disiplining Kehidupan Kita Sehari-hari Dengan Sesama Kita Yaitu Dengan Cara Mengasih Sesama Kita Manusia Sama Ukurannya Seperti Kita Mengasih Dari Sini Dan Pada Kedua Hukum Ini Dua Yesus Berkata Tergantung Seluruh Kita Artinya Dua Hukum Ini Menjadi Saripati Kalau Seluruh Kitab Baik Kitabnya Sunggokong Maupun Kitab Yang Lain Itu Kalau Diperes Isinya Kalau Agama Samawi Lebih Terkenal Agama Samawi Itu Yahudi Kristen Muslim Atau Islam Agama Dan Surga Bahaya Seperti Itu Bahasa Umum Agama Samawi Lebih Mengingatkan Kita Pada Pencarian Kepada Tuhan 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 Kata Mereka Tapi Juga Harus Imbal Yesus Meneladari Kita Meneladari 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 Kepada Kita Supaya Tidak Mengasih Tuhan Dengan Segenap Hati Jiwa Dan Akal Budi Tetapi Dengan Hukum Yang Sama Yang Standar Yang Mirip Kita Juga Harus Mengasih Sesama Tidak Mungkin Kita Mengasih Tuhan Lalu Meninggalkan Sesama Tetangga Sebelah Menafsirkan Mengasih Tuhan Yang penting Tuhan Yang lain Prak Boleh Saja Tapi Dia Boleh Atau Dalam Hal yang lain Banyak Juga Pandangan Agama Agama Yang ada Di dunia Tuhan Tuhan Lebih Lebih Baik Saya Tidak Percaya Tuhan Yang penting Saya Mengasih Sesama Jadi Kelihatan Lebih Baik Daripada Orang Bisa Jawabannya Hati Hati Sebenarnya Itu Kalau Buk Tuhan Itu Wah Palsu Karena Cuma Ada Gambarnya Gak Ada Akannya Atau Sebaliknya Ada Akannya Gak Ada Gambarnya Karena Dua 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 Mengasih Tuhan Tapi Dua Mengasih Sesama Lalu Ini Kunci Untuk Kita Tekun Lalu Bisa Kita Alam Kebahagiaan Yang pertama Yang kedua Adalah Ketekunan Untuk Memiliki Imam Kepada Tuhan Yesus Lihat Saudara Ayat 12 Yang penting Disini Ketekunan Orang Orang Kudus Pertama Untuk Menuruti Perintah Allah Yang kedua Dan Yang kedua Untuk Iman Memelihara Iman Mempertahankan Iman Kita Kepada Yesus Ini harus Kita harus Sekelir Disini Karena Kita Diselamatkan Bukan Karena Usaha Kita Kita Diselamatkan Bukan Karena Pekerjaan Kita Tapi Kita Diselamatkan Karena Kasih Dan Firman Tuhan Bicara Di Efesus Pasal 2 Hal 8 9 Jelas Sekarang Bukan Bukan Kerejaan Bukan Karena Pekerjaan Kita Diselamatkan Tapi Karena Kasih Karunia Karena Engkau Mau Menerima Yesus Engkau Mendapatkan Tiga Keselamatan Kita Harus Clear Disini Ada Banyak Bisnis Sosmed Ajaran Ajaran Yang Mulai Menepiskan Betapa Pentingnya Iman Terhadap Yesus Untuk Mendapatkan Tiket Keselamatan Ada Banyak Pengajaran Pengajaran Bersliuran Di Medsos Yang Kelihatannya Baik Bicara Tanpa Yesus Tetapi Bapak Ibu Kita Harus Clear Potes Senamatan Untuk Bapak Ibu Bisa Masuk Dalam Keabadian Kekal Bersama Tuhan Di Soda Tingkatnya Hanya Percaya Depada Yesus Ini Harus Clear Apapun Alasannya Bagaimanapun Meskipun Dibelok Dibelah Maupun Dipungkar Karena Akan Banyak Saudara Saya Mencoba Mengikuti Apa Namanya Grup-grup Di Facebook Tentang Teologi Yang Umum Yang Liberal Waduh Itu Ngeri Sekali Saya Sarankan Kalau Saudara Berbuat Jangan Hikup Ya Seperti Itu Karena Akan Tercemari Karena Disana Begitu Mencoba Menyesikkan Arti Daripada Pemerbanan Yesus Karena Firmannya Sudah Jelas Sudah Tegas Bahwa Keselamatan Kita Adalah Karena Anggung Kasih Karunia Karena Kasih Karunia Oleh Iman Bukan Karena Usahamu Bukan Karena Pekerjaan Apalagi Karena Perbuatan Bukan Bapak Ibu Kita Semua Yang Percaya Kepada Yesus Dikasih Tiga Cuma Masalah Berangkatnya Kapan Tunggu Gerbungnya Masing-masing Keretanya Masing-masing Nama Keretanya Bisa Berbeda Sampainya Tempatnya Sama Karena Bersama Yesus Di Kerajaan Kristus Tapi Jamnya Bisa Berbeda Asal Stasiun Bisa Berbeda Tapi Kita Harus Clear Disini Karena Ketika Bapak Ibu Sudah Clear Bahwa Yakin Betul Mantap Betul Bahwa Keselamatan Hanya Karena Amigra Percaya Kepada Yesus Untuk mendapatkan Tidaknya Barulah Bapak Ibu Mengalami Kelegahan Kebahagiaan Dan Memasuki Bagian Kunci Ketiga Ketakunan Ketakunan Untuk Terus Bekerja Dalam Pekerjaan Atau Perbuatan Saya lihat Di ayat Yang ketiga Dan Aku mendengar Suara Dari Sorga Berkata Tuliskanlah Berbahagialah Orang-orang Mati Yang Mati Dalam Tuhan Sejak Sekarang Ini Sungguh Kata Roh Supaya Mereka Boleh Beristirahat Dari Cerih Lelah Mereka Karena Apa Sudara Biar Kelipti Baik-baik Karena Segala Perbuatan Mereka Menyertai Mereka Peranggan Baik-baik Bukan Menyelamatkan Mereka Segala Perbuatan Kita Bukan Menyelamatkan Kita Tetapi Segala Perbuatan Kamu Akan Menyertaimu Ketika Engkau Mudik Ketika Engkau Pulang Ke rumah Bapak Segala Perbuatan Dari Bahasa Unia Segala Amal Amal Mengikuti Kau Bukan Menyelamatkan Tidak Tetapi Sebelah Masih Terus Berputar Mencoba Berbuat Baik Mencoba Amal Yang Sebanyak Banyaknya Karena Mereka Masih Percaya Pada Timbangan Padahal Timbangan Di seluruh Jawa Tengah Sudah Ditutup Kan Bingung Ya kan Timbangan Mobil Sudah Ditutup Sama Ganjar Kara-kara Pada Koruk Tetapi Sebelah Boleh Percaya Tetap Mengandalkan Kekuatannya Berbuat Baik Amal Amalnya Kedisiplin Amalnya Dan lain sebagainya Bahkan Mungkin Kelihatan Luar Tapi Ujung-ujungnya Itu hanya Menyertai Bukan Menyelamakan Bapak Ibu Ibarat Bapak Ibu Naik Kereta Mau Naik Kereta Tiketnya Belum Ada Sudah Nongkrong Di Stasiun Nunggu Kereta-keretanya Pemas Apa Yuk Kalau Jelas Tapi Bawahannya Sudah Banyak Bisa Kebawa Enggak Enggak Bisa Orang Jangan Kebawa Karena Bawahannya Amal Cuma Menyertai Bukan Tidak Bisa Membayar Tiketnya Sehingga Dia Dapat Tiketnya Bapak Ibu Seberapapun Yang Bapak Ibu Punya Bawah Anan Itu Bapak Ibu Sudah Punya Tiketnya Tiga Tunggu Gila Dan Teng 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 Kapan Jampira Tahun Kira Kita Dibar 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 Jampir Jampir Waktunya Bisa Beda Tapi Kepastian Bapak Ibu Punya Tiket Yes Itulah Sebabnya Perhatikan Baik Baik Teriti Sekali Lagi Supaya Mereka Beroleh Istirahat Beristirahat Dan Jerik Lelah Mereka Lalu Karena Karena Segala Perbuatan Mereka Bukan Menyelamat Tapi Menyertai Nah tugas Bapak Ibu Kita semua Adalah Setelah Bapak Ibu Percaya Yesus Disana Ada konsep Kelahiran Baru Disana Ada konsep Harus Berbuah Buah-buah Roh Ada 90 Roh Masih Ditambah Lagi Kumpet Karena Semuanya Itu Untuk Pembuktian Kalau Bapak Ibu Percaya Yesus Maka Akan Menjadi Mirip Halo Kalau Bapak Ibu Percaya Yesus Semakin Hari Semakin Hari Bapak Ibu Akan Mirip Dengan Yang Disembah Atau Dengan Yang Dipercaya Orang Yang Menyebab Patung Lama-lama Akan Mirip Seperti Pak Karena Itu Sudah Dalil Ya Poli Maka Dia Yang Terbiasa Orang Yang Menyebab Yesus Sangat Diharapkan Sangat Diwajibkan Harusnya Ketika Diberi Kesempatan Untuk Hidup Bapak Ibu Kita Nonos Dari Corona Kita Diberi Kesempatan Untuk Pembuktian Bahwa Saya Ini Angatnya Yesus Maka Saya Harus Mirip Dengan Dia Minimal Mirip Perkataan Minimal Mirip Tutur Bahasanya Setidak Tidaknya Mirip Buat Tangan Kita Suka Menurut Nah Perbuatan Perbuatan Yang Terus Menerus Kita Kerjakan Yang Terus Menerus Kita Produksi Dari Pikiran Kita Perkataan Kita Maupun Apa Saja Yang Kita Hasilkan Untuk Menjadi Kesaksian Supaya Nama Tuhan Dipermulihkan Itulah Yang Akan Ibarat Kata Menyertai Kita Menyertai Bapak Ibu Ketika Pulang Atau Mudik Saya Orang Desa Jadi Kalau Mau Lebaran Biasanya Kurang Seminggu Itu Anak Anak Desa Sudah Pada Nompong Di Cakrut Cakrut Di Jembatan Lihat Dari Sama Zaman Dulu Ada Becak Bawa Penuh Wah Itu Wah Mudikan Mudik 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 Siapa Yang Perlumpan Siapa Mudik Penuh Penumpannya Satu Tapi Kopernya Banyak Dari Keluar Dari Jauh Dia Mesti Sukses Di Perang Itu Sudah Pasti Seperti Itu Bahawak Yang Menyertai Dia Itu Ganya Tapi Jika Jika Penumpannya Menurut 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 Dari Jauh Kasian Keluar Mudi Kasian Kenapa Langgaman Yang Siti Berarti Nangkana Juga Enggak Sukses Jadi Kadang-kadang Orang Menilainya Itu Kalau Di Desa Itu Dari Apa Yang Tiba Kalau Saat Ini Mesti Berbeda Saat Ini Yang Bawa Ulang Pukul Pakai Tas Reset Kecil Tapi Rupanya Htm Ya Sukses Ulang Sampai Di rumah Ayo Orang Sekampung Ikut Saya Kemana Kerita Kemana Sini Maka Mal Jodh Atau Apalah Namanya Saya Tidak Lalu Pasar Semuanya Korong Semua Mungkin Jadi Salah Presensi Tapi Ini Hanya Gambaran Orang Mutip Itu Dilihat Dari Apa Yang Menyatai Kebawaan Karena Jemaat Saya Ada Beberapa Batak Terang Batak Saya Maaf Pak Bintar Orang Bapak Itu Luar Biasa Kalau Mau Pulang Kampung Pak Saya Pulang Tak Sekian Jam Sekian Oh Ya 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 Kita Berdoa Sudah Disiapkan Pokernya Gede-gede Banyak TKW Sudara Uh Gede-gede Banyak Belum Yang Dikantong Belum Yang Dikreset Ya Wah Banyak Banyak Saya Dilar Pak Pak Ibu Pulang Cuma Berdua Ini Bawaannya Segini Bagaimana Lupa Kalau Saya Pulang Bawaannya Cuma Sediri Mereka Nangis Semua Satu Desa Kenapa Dikiras Saya Nggak Sukses Disini Kasian Nah Isinya Apa Isinya Macem-macem Ada Paus Ada Paus Taki Ada Apa Karena Nanti Di sana Dibagi-bagi Tetangga Pertanya Kalau Bapak Ibu Mudik Kapan Kira-kira Bapak Ibu Bawa Apa Kira-kira Bapak Ibu Bawa Apa Apa Bawa Tas Preset Ciri Sandal Sandal Jepit Sama-sama Mudik Sama-sama Masuk Surga Pak Iya Sama-sama Masuk Surga Ini Berapa Lama Kamu Kontrak Di Jumlah Pak Saya Kira-kira Kenal Yesus 50 Tahun 50 Tahun Kok Menganggung Sandal Jepit Kok Minta Reset Cili Ke Baratan Yang Menyertai Kamu Ke Baratan Cuma Saya Kumpet Pak Itu Yang Disalib Di Sebelah Yesus Dia Tidak Sempat Bekerja Sehingga Dia Tidak Bisa Bawa Apa Apa Ya Tidak Apa Dia Tidak Sempat Karena Mati Dua Ketika Percaya Yesus Tidak Lama Kemudian Mati Jadi Tidak Sempat Bawa Apa Apa Tidak Sempat Berbuat Kebaikan Berbuat Segala Macem Yang Mempermuliahkan Nama Tuhan Tidak 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 Dia Selamat Masuk Surga Tidak 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 Apa Ini Tidak Dia Mau Seperti Dia Sudah Di Kontrakan Di Dunia Setelah Percaya Yesus Lama Tapi Tidak Bawa Apa Bapak Tidak 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 Tetang Tidak Baru 5 Tahun Percaya Yesus Bawa Kau Pernyata Nanggir Yang 10 Tahun Percaya Yesus Tambah Kau Persatu Lagi Belakar Yang Percaya 25 50 Tahun Wawa Dipikul Tauan Bisa Bayangkan Kalau Bapak Ibu Berjalan Pulang Ke Rumah Bapak Bertahun Tahun Hidup Di Dunia Tapi Cuma Bawa Tes Keras Yang Kecil Mohon Maaf Di sana Tidak Ada ATL Jadi Jangan Terus Nggak Pak Isinya ATL Tidak Tidak Di sana Tidak 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 Gila-gila Malu Enggak Dalam Perjalanan Pulang Enggak Loh Berapa Tahun Percaya Jumia Saya 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun Kok Bawanya Saya Terlalu Lama Melang Buennya Terlalu Lama Menyepelekan Menyanyiakan Waktu Akhirnya Dia Masuk Sudah Bapak Ibu Tapi Bapak 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 Ibu Yang Dikasih Tuhan Sekali Lata Mari Kita Lihat Kebenaran Daripada Firman Tuhan Ini Dan Aku Mending Ini Pernyataan Yohans Di kitab Penutup Seluruh Kita Dia Berkata Aku Mendingar Suara Dari Surga Berkata Tuliskan Berbahagia Orang Orang Mati Yang Mati Dalam Tuhan Sejak Sekarang Sejak Ketika Kau Mengenal Yesus Kapanpun Kau Mati Tidak Ada Masalah Kata Biat Sudah Sungguh Kata Roh Supaya Mereka Boleh Beristirahat Dari Jeri Lelah Mereka Dari Kerja Keras Mereka Dari Kerja Keras Usaha Mereka Dari Kerja Keras Pelayanan Mereka Mereka Boleh Istirahat Untuk Menikmati Jeri Lelah Kenapa Kita Menjawab Yohannes Menjawab Karena Segala Perbuatan Mereka Kegiatan Mereka Keaktifan Bapak Ibu Bahkan Korban Yang kita Persembahkan Baik Korban Suka Cita Korban Perpuluan Korban Istimewa Atau Korban Korban Yang Lain Disini Dikatakan Karena Segala Perbuatan Mereka Menertai Mereka Bukan Selamatkan Menertai Kalau Bicara selamat Di dalam Yesus Kita Sudah Dalam Catatan Diselamatkan Dengan Iman Itu Puasa Daripada Firman Tuhan Itu Ketetapan Dari Firman Tuhan Sendiri Para Siapa Menerima Yesus Menerima Anaknya Dia Tidak Akan Binasah Tapi Yang Tidak Mau Menerima Dia Mau Mahal Karena Tidak Ada Yang Menjaril Tidak Ada Juru Selamat Bagi Yang Tidak Menerima Tapi Yang Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Dia Terhisap Terhisap Tetangga Sebelah Jadi jadi tamunya ala haji sudah bangga, mau naik haji, maik haji apa, tamunya ala haji, ala haji sudah bangga sebagai tamu jadi tamu saja sudah luar biasa, bapak ibu bukan sekadar tamu, tamu cukup sampai di ruang tamu, tidak boleh masuk-masuk apalagi anak sendongnya biunya, tidak boleh, masuk kamar bapaknya, cukup hanya di ruang tamu, tapi seorang anak, anakmu boleh tidak masuk ke kamar bapaknya ya boleh masuk ke kamar biunya, ya boleh, karena anak, bapaknya ditanya anak-anak belajar, tetap memiliki kebanggaan yang luar biasa dengan kebenaran firma Allah, karena firmanya begitu jelas, begitu berkuasa, memberikan kehidupan yang jelas pasti ketika bapak ibu belajar, takun, harapannya adalah melahirkan kebahagiaan baik kebahagiaan harian, karena masalah kita juga bisa datang harian, kebahagiaan mingguan, karena bayaran kita juga bisa mingguan kebahagiaan bulanan, kebahagiaan kita juga bisa bulanan, apalagi kebahagiaan tahun demi tahun Tuhan akan mingguan kiranya firman Tuhan ini akan menolong setiap kita untuk kembali fokus, lihat, kiblahkan hati kita, pandangan kita, anak kepada Yesus dia menjadi sumber segala apa yang kita perlukan dia menjadi sumber kebahagiaan kita baik ketika kita ada di dunia, sampai kita kembali butik ke dalam kerajaan pertanyaannya adalah, siapa? apa yang kebahagiaan? karena segala kebahagiaan, segala perbuatan kebahagiaan perbuatan akan mengingatkan Tuhan yang berlaku kita tumpu ke para, kita arahkan hati kita Aleluya Bapak Ibu sudah rewati saya pasirin pagi ini kita akan bersama-sama berlaku mengambil bagian dalam perjalanan kudus perjalanan kudus adalah bukti dari para kasih Allah kepada kita apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia karena kebijakan perdayaan, karena perusahaan telah dilakukan oleh Tuhan bagi kita bukan hanya perusahaan yang diatur tetapi juga segala kudus, penderitaan bahkan sakit penyakit kita pun Tuhan ambil semua itu sebabnya pagi ini sebelum kita mengambil bagian dalam perjalanan kudus mari angkat hatimu di hadapan Tuhan apapun yang kau tidak dilakukan yang tidak berdaya karena mungkin saat ini kau sudah begitu sangat berbeban perat datanglah kepada Tuhan pakyat ini terima kebahagiaan diceringkan dilakukan sesuatu karena dia sudah menyerahkan yang terbaik bagi kita tubuh dan darahnya dikorbankan bagi kita supaya kita menerima yang terbaik yang Tuhan sedia mari kita datang kepada Tuhan petugas perjalanan bisa lanjut ke depan kita akan bagi berdiri bersama-sama teman-teman yang saya kasih Alhamdulillah sebelum kita mengambil bagian dalam perjalanan kudus berdiri bersama-sama petugas perjalanan kudus terima kasih petugas perjalanan kudus bersama-sama petugas perjalanan kudus yang menyatakan apa yang tidak bisa kami lakukan apa yang tidak berdaya dalam kehidupan kami engkau lakukan itu bagi kami kami yang tidak berdaya karena sakit penyakit kami yang tidak berdaya kami yang berdaya kami yang tidak berdaya oleh anak berbagai masalah pekanan-pekanan hidup ini Tuhan kami datang kepadamu karena kuasa-Mu mengangkat segala peban kami kuasa-Mu memulihkan kami kuasa-Mu menyembuhkan kami dan pagi hari ini dengan tubuh dan darah-Mu kembali kami dipulihkan dan menerima pemulihan daripada Tuhan sakit penyakit kami engkau tanggung kutu engkau bayar sehingga hidup kami penuh dengan berkat dari orang Tuhan dan saat ini Tuhan berkati kami dengan tubuh dan darah-Mu kami akan menerimanya dengan suka kita dengan ucapan syukur bahwa inilah bukti daripada kasih-Mu yang besar bagi kami kami yang berdosa kami yang terhilang kami yang seharusnya dengan pengorbanamu kami yang terlalu kami yang seharusnya kami siap menerima perjalanmu di dalam nama Tuhan kami yang seharusnya kami yang terlalu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.